Timnas Vietnam begitu terpedaya di tangan Korea Selatan, sampai-sampai San Hang Min menuntut belas kasihan kepada wasit. Timnas Vietnam baru saja menguji diri melawan Korea Selatan pada pertandingan uji coba FIFA Match Day, selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023, malam. Hasilnya miris, pasukan Taeguk besutan Jurgen Klinsman melumat tamu dari Asia Tenggara dengan skor 6-0. 6 gol tersebut dicetak back Napoli Kim Nginjae, penyerang Wolverhampton Wang Haechan, Kapten Tottenham San Hang Min, winger PSG Lee Kang In, serta Jong Wo Yong dan gol bunuh diri Fung In Trong. Dilihat dari nama-nama pencetak gol, Vietnam jelas memperoleh banyak pelajaran berharga dari laga tersebut. Pelajaran berharga tersebut di antaranya adalah sikap sportmanship yang ditunjukkan San Hang Min. San Hang Min kenyang pengalaman di level tertinggi dunia berkat karir 8 tahun di Tottenham, bahkan kini menjabat kapten pasca kepergian Herikane. Semalam, San mencoba membuat Vietnam tetap bermartabat dengan melobi wasit untuk tak menghukum kartu merah. Momen tersebut terjadi pada menit ke-61, saat ia dilanggar oleh back Vietnam Bui Hoang Vietan. Wasit Mo Amirul Iswan asal Malaysia di luar dugaan mengeluarkan kartu merah langsung kepada Bui Hoang. Dilansir dari media Vietnam, The Tao 247, San merasa pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja, sehingga tidak layak diganjar hukuman seberat itu. Kapten Timnas Korea berkata kepada wasit bahwa back Vietnam tidak sengaja, bukan sengaja, menghentikan serangan Korea, tulis The Tao 247. Beberapa pemain Korea juga mengingatkan wasit untuk melihat VAR lagi. Petik 2, namun wasit Malaysia berseragam hitam menolak berkonsultasi dan mempertahankan keputusannya menghukum kartu merah. Petik 2, San melanjutkan gestur berkelasnya dengan menyalami Bui Hoang sebelum sang pesakitan meninggalkan lapangan. Pada momen tersebut, Korea Selatan sedang unggul 4 gol.